Oke, jadi Senop pengen pake treatment Flying Fox ini. Pengennya seperti itu? Belum pernah kalau kayak gitu. Tengah gitu? Oh janji ya? Aku tunjukkan gitu loh. Yang kamu ragukan selama ini... Bisa kamu kesampingkan dulu lah? Aku tunjukkan hari ini, momen sekali seumur hidupku, Ben. Aku gak bisa. Pelamar kami di episode kali ini bernama Seno Satrio dan masih berasal dari kota Malam. Nama saya Seno Satrio Gowo. Dua setengah tahun sudah saya menjalin hubungan dengan wanita cantik bernama Adelia Kristantirakasiwi. Kepersamaan dengannya membuat saya yakin bahwa dia adalah wanita yang ditakdirkan Tuhan untuk menjadi masa depan saya. Dan saat ini saya ingin melamar Adel dengan cara yang tidak biasa. Karena kami menunggu kabar cukup lama dari pelamar, akhirnya kami memutuskan untuk makan makanan khas dari kota Malang, yaitu bakso bakar. Gimana ya, Mas Seno ini memutuskan kabar nih, Mak? Ya udah, kita tungguin aja. Dia lagi sibuk kali. Halo, Mas Seno. Halo, Mas Seno. Halo, aku ada di bakso bakar daerah di Ponegoro. Halo, Mas Seno. Halo, Mas Seno. Halo, Mas Seno. Halo, Mas Seno. Oke, bisa diseritain siapa nama pacar, and then berapa lama kalian sudah berhubungan? Jadi gini, Mas Seno, saya punya kocet. Pacar saya namanya Adel. Adel, kita udah jalan kurang lebih dua tahun, dua tahun setengah ya. Apa yang membuat saya noyakin nih di titik ini? Oke, saya akan lamar Adel. Kita udah serius sih jalanin hubungan juga, kita memang ada rencana menikah. Cuman waktu kita terkendala untuk lamaran. Karena saya sendiri nggak banyak waktu. Sedangkan dari Adel sendiri, kapan sih kamu ada rencana? Kapan sih? Cuman kita hanya bicara tahun depan saja sih. Sama-sama sibuk ya. Nah, kita kan di Malang. Kita pengen bikin sesuatu yang menarik, sesuatu yang monumental juga buat Seno sama Adel. Nanti ini pengen jadi momen yang sangat berkesan ya pastinya. Ya, sekali. Betul. Seno punya referensi nggak di mana kira-kira venue yang pas buat kalian untuk prosesi lamar? Jadi lagi hit banget, lagi happening, itu di Batu. Ada satu resort di bukit gitu. View-nya bagus deh. Saya sangat senang karena ternyata Seno sudah memiliki referensi tempat untuk pelamarannya. Mas Seno udah ngobrol atau pernah sama orang sana? Teman, dari beliau dikerja di Reset tersebut sih. Oh, memang udah kenal ya? Udah kenal. Ini bisa saya hubungi sih. Oh, oke. Kalau mau sekarang bisa habis ini sekarang. Ya udah. Seperti itu. Saya nggak nyangka begitu kami tiba di tempat yang kamu maksud, ternyata kamu sudah janjian dengan pihak pengelola. Dan itu sangat membantu saya dan tim. Saya janjian yang kemarin mau lihat. Terima kasih sih. Mau lihat sekarang atau begini? Boleh. Boleh. Boleh saya antar aja? Yuk. Berarti naik ke sini ya. Oke. Yuk. Setelah melihat spot yang kamu tunjukkan kepada saya, jujur saya langsung jatuh cinta. Karena menurut saya itu merupakan spot yang sangat indah. Dan treatment yang akan kita gunakan pun sangat unik. Oke. Jadi Seno pengen pakai treatment Flying Fox ini? Pengennya seperti itu. Jadi coba. Treatmentnya pakai Flying Fox. Sama Adel kan? Adel turun dulu. Oke Tessa. Pengen saya. Seno pengen pakai treatment Flying Fox ini. Ini keren sih kalau buat gue. Kita bisa lihat peluangnya di sana. Ini kan Seno pasti akan datang bareng sama Adel. Sama Adel nanti kan. Dia akan. Ya kita bikin treatment bahwa akan main. Salah-salah di sini. Naik. Start Flying Fox. Boleh kalau si Mbak Adelnya aja dulu kita terdingin duluan. Kita lihat landingnya itu ya? Lapangan itu ya? Gimana ide dari Tessa tadi? Boleh? Nanti Seno sama Adel. Seolah anek lahana ini. Biar Adel nanti yang turun duluan. Oke. Seno belakangan. Ya. Nanti kita akan kasih surprise. Pada saat itu. Pas waktu saya turun ya. Mas Temi ya oke. Oke. Gini. Sekarang saya mau nanya lagi nih sama Seno. Oke. Yakin? Mau ngelamat Adel? 100%. 100%. Wow. Saya ingin membuktikan aja Mas Temi. Yang selama ini kita bermasalah. Saya menurutkan bahwa saya gentleman sesuai apa yang diragukan oleh Adel. Saya bisa romantis. Ragukan apa emang? Jadi gini. Kita sering bermasalah. Karena kita juga sama-sama sibuk sama-sama kerja ya Mas Temi. Kita jangan ada waktu untuk pergi. Ingat bareng. Malam minggu. Weekend. Bahkan. Oh jarang kalian ngabisin waktu. Jarang. Sebulan boleh dihitung sekali dua kali. Nah sambil kita selalu berargumen tengkar bahwa. Kamu gak romantis lagi. Beda sama yang dulu nih. Emang dulu kenapa? Kalau dulu. Mungkin ya. Namanya baru pertama kenal untuk mendapatkan. Oh PDKT. Hati nih ya. Total. 110% kan. Mungkin sekarang sudah 100%. Oke. Kita inginnya saya do the pace lah untuk ada. Itu artinya kita akan ketemu di hari eksekusi nanti ya. Boleh. Siap? Siap. Pada saat Seno sedang meluncur di Flying Fox ternyata tali yang digunakan sebagai pengatur kecepatannya kurang. Dan itu akhirnya membuat Seno harus menggantung cukup lama di tengah-tengah Flying Fox.